Demokrat menyatakan akan memberhentikan Remigo Berutu sebagai kader demokrat yang juga merupakan Bupati Kabupaten Pakpak Barat jika status tersangka resmi ditetapkan oleh KPK. Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan mengatakan pihaknya melalui Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan tengah mengurus persoalan yang membeli kader Partai Demokrat tersebut langsung dari Kabupaten Pakpak Barat. Saat ini 6 orang sudah diamankan di gedung KPK Jakarta termasuk Remigo Yolanda Berutu guna menjalani proses pemeriksaan 1x24 jam untuk menentukan status dari sejumlah orang yang terjaring dalam operasi KPK tersebut.